Halo Riders, gak seperti biasanya nih, biasanya channel Autorider itu mereview motor baru atau motor yang sudah dipakai beberapa waktu. Nah kali ini di channel Autorider akan membahas tentang eksperimen untuk mengganti ban dari All New Honda Beat menggunakan ban milik Honda Scoopy. Untuk profil bannya sendiri, di All New Honda Beat ini menggunakan 80x90 ring 14 di depan dan 90x90 di belakang. Nah sementara itu untuk di Scoopy itu menggunakan ban berukuran 100x90 ring 12 di bagian depan dan 110x90 ring 12. Nah bagaimana caranya untuk melakukan modifikasi ban ini? Bersama saya Tio Kolevi, selamat datang di channel Autorider. Terima kasih telah menonton! Nah kunci-kunci yang dibutuhkan itu ada kunci pas berukuran 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 19mm, dan juga 24mm ini buat buka bannya. Terus juga ada kunci T ukuran 10mm. Nah ini ban Scoopy-nya udah kita lepas, kita coba pasang di All New Honda Beat bisa langsung masuk atau enggak. Nah pelok udah ngepasang, sekarang kita pasang kenal potnya nih. Nah sekarang kita pindah ke bagian depan. Ini membutuhkan kunci ukuran 19mm dan juga 15mm. Yuk langsung aja kita buka. Nah ini ban Scoopy-nya, kita coba pasang aja. Nah ini sayangnya, walaupun asnya udah masuk, tapi busingnya belum kepasang nih. Karena punya beat ini ternyata lebih panjang. Dan juga garpunya ini, untuk punya All New Honda Beat jaraknya adalah 11cm, sedangkan yang punya Scoopy itu adalah 12,5cm. Jadi efeknya tuh disini bannya ada nempel, lalu mepek dengan garpung. Salah satu solusinya bisa dengan menggunakan busing yang dimodifikasi atau custom, terus juga bisa mengganti segitiga yang lebih besar, supaya bannya bisa langsung PNP. Nah disini kenapa bisa lebih longgar? Karena dudukan piringannya ini, untuk di ban Scoopy dia lebih keluar, sedangkan yang punya beat dia lebih ke dalam. Nah sayangnya dengan pemasangan ban Scoopy dan pelaknya ini, dia mengorbankan dari jarak terendahnya ke tanah nih. Jadi dia lebih rendah daripada ban bawaan aslinya. Jadi, kesimpulannya, modifikasi pelek beat menggunakan milik Scoopy ini tidak sepenuhnya plug and play. Pada ban belakang memang bisa langsung terpasang, namun untuk ban depan diperlukan sejumlah ubahan. Seperti menggunakan busing custom dan mengganti segitiga milik Scoopy juga misalnya. Tetapi, jika menggunakan segitiga Scoopy, maka bagian sparkboard pun harus melakukan sedikit penyesuaian. Bannya sudah terpasang nih, jadi kelihatan gambut banget kan? Jadi beginilah kurang lebih eksperimen atau custom memasang ban dari Scoopy ke all new Honda Beat 2020. Sebenarnya untuk ukuran pelek ini bisa juga dibeli di beberapa toko online atau beberapa produk aksesoris yang menyediakan pelek seperti ini dengan desain yang bermacam-macam. Itu bisa dicari aja di Google atau di toko-toko online. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan juga terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Foto Rider. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa main-main ke website kami di www.autorider.com atau Instagram kami di atautorider.com Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!